Ini isu yang terbaru, yang memang mengejutkan kita. Siapa sangka lebay ini, siapa sangka pemimpin agama ini begitu berani memberikan kenyataan, mengakui memulakan langkah gulingkan kerajaan PH. Wow, aku pun tak tahu sangat. Kenapa Hadi mengaku mulakan langkah gulingkan kerajaan PH? Adakah ini adalah sikap sebenar beliau? Atau adakah ini strategi yang memang disukai oleh beliau? Tetapi secara peribadi sebagai pemerhati politik, aku tidak gemar dengan langkah yang dibuat mengulingkan kerajaan secara pintu belakang ini. Apapun alasan yang diberikan, apapun alasan-alasan, ataupun apapun sebab yang diberikan, tidak ada satupun yang aku fikir dapat menghalalkan cara pintu belakang tersebut. Menumbangkan kerajaan dengan cara pintu belakang, bukan secara peti undi, bukan secara daripada mandat rakyat, aku fikir itu harus kita kecam sehabis-habisnya. Apapun cara, apapun alasannya, langkah menumbangkan kerajaan secara pintu belakang bukan satu perkara yang boleh kita banggakan. Tak apalah, mungkin Anda pikir PH saja yang perlu ditumbangkan secara pintu belakang, tapi bayangkan. Bayangkan kalau barisan nasional itu yang dibuat seperti PH, apa agak-agak yang akan berlaku? Adakah Anda yang kata, baguslah PH ditumbangkan? Baguslah PH ditumbangkan oleh Hadi, ataupun PH ditumbangkan oleh siapapun, karena Anda tak suka. Tak apalah, mungkin Anda suka PH ditumbangkan, tapi caranya itu bayangkan, fikir-fikirkan. Apa jadi kalau barisan nasional yang ditumbangkan daripada pintu belakang? Barisan nasional belum pernah ditumbangkan daripada pintu belakang. Setakat ini yang telah mengalami penumbangan daripada pintu belakang, ialah tebuk atap, ialah Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Kali pertama, langkah syaratun, menumbangkan Pakatan Harapan. Apabila berpuluh-puluh orang daripada Pakatan Harapan dan bersatu keluar daripada Pakatan Harapan menarik sokongan daripada Pakatan Harapan menyebabkan Pakatan Harapan tumbang. Tetapi, begitulah. Kita kata karma tidak akan pernah terlepas. Siapa yang terlibat, dia akan kena semula. Akhirnya, tumbang lagi Perikatan Nasional juga melalui pintu belakang. Tapi kali ini, pintunya lebih luas, pintunya lebih besar, pintunya lebih kejam. Yaitu apabila sebilangan pemimpin UMNO menarik sokongan daripada Muhyiddin Yassin, sehingga Muhyiddin Yassin juga terpaksa letak jawatan seperti itu Dr. Mahathir Muhammad. Apa jadi? Dia letak jawatan. Maka, diambillah kerajaan oleh Perikatan Nasional plus gabungan dengan Barisan Nasional. Apa jadi? Ismail Sabriyakub jadi Perdana Menteri. Tapi tak sempat ditumbangkan lagi melalui pintu belakang. Akhirnya dibubarkan Parlimen. Nasib baik. Aku pikir kalau tak lama ditahan-tahan lagi, memang ada harapan Ismail Sabriyakub juga akan merasa betapa pedihnya kerajaan ditumbangkan melalui pintu belakang ataupun daripada tebuk atap. Jadi, fikirkan kalau itu berlaku kepada Barisan Nasional atau berlaku kepada PAS, adakah Anda fikir itu satu perkara yang baik? Kalau Anda pikir Pakatan Harapan tumbang dengan cara ditebuk daripada atap dan belakang dan Anda bersorak, yee, gembira. Bayangkan itu berlaku kepada PAS atau Barisan Nasional. Adakah Anda juga sanggup bersorak-sorak? Itu yang perlu kita fikirkan. Jangan sampai ini menjadi satu duluan. Jangan sampai ini menjadi satu ikutan. Kerana biasalah, perbuatan baik sangat susah ditiru. Perbuatan jahat amat mudah ditiru. Jadi, perbuatan pengakuan Hadi yang mana mengakui bahawa beliau memulakan. Hadi akui, mulakan langkah guling kerajaan. PEC ini satu perkara yang memang aku rasa sangat tak boleh diterima dan sangat-sangat perlu dikecam. Presiden PAS Abdul Hadi Awang berkata, dirinya merupakan individu yang memulakan langkah untuk menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan. Jelasnya, ini sebagai tindak balas terhadap usaha pertabiran PH mengiktiraf. Mekaman Jenayah Antarabangsa dengan memeterai Stout Room dan cubaan menandatangani konvensyen PBB mengenai anti penindasan kaum. Dia bertegas mengulangi dakwahannya bahawa cubaan untuk meratifikasikan dua konvensyen itu sebagai bukti beberapa bahawa beberapa parti komponen dalam PH adalah anti-Islam. Selepas dua isu itu mencetuskan kontroversi, Hadi berkata dia mendekati Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin pada masa itu untuk menjatuhkan pentabiran PH. Sesulan persetujuan, Muhyiddin Hadi berkata, rundingan itu kemudian diadakan bersama UMNO. Hasil persetujuan itu maka digerakkan langkah di mana Tan Sri Muhyiddin mengumumkan keluar daripada PH. Saya mencadangkan Presiden Bersatu sebagai calon Perdana Menteri Baru. UMNO pun setuju ketika itu sehingga muncul Kerajaan Perikatan Nasional bagi menggantikan Kerajaan PH katanya lapor Harakadeli. Kewujudan Kerajaan PN bukan secara tebuk atap atau pintu belakang ini kerana pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin mendapat perkenaan yang di Pertuan Agong katanya pada Majlis Penyatuan Umar di Kota Bahru malam tadi. Bagaimanapun katanya, selepas UMNO berjaya menggantikan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri dengan dari kalangan pemimpin mereka, mereka mahu pas memutuskan hubungan dengan Bersatu. Kata Abdul Hadi, UMNO malah memberikan kata dua kepada PAS demi meneruskan kerjasama mufakat nasional antara kedua-dua parti itu. Pada 2019, Kerajaan PH ingin meretifikasi beberapa perjanjian dan konvensyen antarabangsa termasuk Statut Rom dan Ikhran tetapi tidak meneruskannya berikutan bantahan dan demonstrasi jalanan yang diketuai oleh UMNO dan PAS. Jadi maknanya sudah tidak ada lagi usul untuk meneruskan meratifikasikan perjanjian dan konvensyen antarabangsa tersebut. Yang aku hairan, akhirnya Hadi memang mengakui ini rupa-rupanya siapa selama ini yang difikirkan menjadi ketua ataupun mastermind kepada langkah syaratun, baru kita tahu rupa-rupanya Hadi Awang. Ha, dialah yang memulakan langkah guling Kerajaan PH ini. Jadi kalau selama ini orang bertanya siapa yang sebenarnya mastermind sudah terjawab, bukan Tun Mahathir Muhammad. Ramai orang kata Tun Mahathir Muhammad lah yang merancang segala-galanya. Semua ini daripada Tun Mahathir Muhammad. Semua ini datang daripada rancangan Tun Mahathir rupa-rupanya. Rancangan ini dimulakan oleh Hadi Awang. Hari ini kita sudah tahu apa kata anda share video ini supaya orang tahu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye.